Terima kasih. Bapak-Ibu, orang-orang yang ingin tinggal dan memiliki properti di tengah-tengah kota. Tentunya alasannya karena ya dekat kemana-mana, terus ke kantor, ke tempat bisnis, fasilitas lengkap, dan lain-lain. Nah, sebetulnya kita juga sama. Seperti saya juga sebenarnya pengen tinggal di tengah-tengah kota, Bapak-Ibu ya. Berikutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi alasan mengapa sebenarnya banyak orang yang ingin sekali memiliki properti di tengah-tengah kota, apalagi di CBD Jakarta, Bapak-Ibu. Jadi, mari kita tinjau dari tiga hal berikut ini, Bapak-Ibu. Yang pertama, dari sisi COVID-19 dan juga berkaitan dengan bisnis. Kita semua tahu, Bapak-Ibu, semua negara termasuk Indonesia, kondisi ekonomi dan bisnis sedang dalam keadaan menurun yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Namun, dengan dimulainya vaksin saat ini, tentunya membawa kabar baik buat kita semua, khususnya bagi perekonomian dan bisnis. Kondisi ekonomi dan bisnis, kita sama-sama sudah melihat dan merasakannya, Bapak-Ibu, sudah mulai bergerak kembali dan menuju normal. Nah, dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang sudah bergerak membaik dan normal ini, tentunya produksi-produksi di segala bidang tentunya juga sudah dimulai kembali. Nah, hal ini tentunya akan berdampak akan kembalinya karyawan yang tadinya work from home, terus kemudian mungkin juga ada rekrutmen-rekrutmen baru. Jadi, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan karyawan, baik itu karyawan lokal maupun karyawan asing, yang ada di berbagai perusahaan. Nah, tentunya Bapak-Ibu, karyawan-karyawan ini akan mencari tempat tinggal. Nah, sehingga market sewa apartemen di CBD Jakarta akan meningkat dan normal kembali. Jadi, ini merupakan kabar baik ya dengan adanya vaksin. Nah, alasan yang kedua kenapa orang mau tinggal di CBD Jakarta atau di tengah kota adalah dari sisi infrastruktur dan publik transportasi, Bapak-Ibu. Jadi, infrastruktur dan publik transportasi di Jakarta ini sudah terintegrasi dan sudah terkoneksi satu sama lain dengan baik. Jadi, saat ini kita sama-sama ketahui di Jakarta sudah ada MRT, sudah ada Transjakarta, sudah ada LRP nantinya, dan juga akses tol yang sudah lengkap yang mengelilingi seluruh Jakarta. Nah, tentunya Bapak-Ibu tahu, kalau misalkan infrastruktur tersebut sudah terintegrasi dan terkonektivitas dengan baik, tentunya ini adalah salah satu alasan atau penyebab harga properti di Jakarta meningkat setiap tahunnya, dan tentunya ini lebih tinggi dibanding dengan area Jabodetabek lainnya. Alasan yang ketiga nih Bapak-Ibu, alasan yang ketiga, kalau lokasi properti kita ada di tengah kota, sudah tentu kita dekat kemana-mana, dekat ke kantor, dekat ke tempat bisnis, serta dekat ke tempat kita beraktivitas, dan juga fasilitas juga sangat lengkap. Nah, kemudian juga biasanya manajemen cost atau service cost atau operational cost sudah diinformasikan, sehingga kita bisa memprediksi nih, waktu kita tinggal di CBD ini, berapa sih ekspensi sebulanan yang dibutuhkan setiap bulannya. Nah, ini secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan bahwa ekspensi sebulanan menjadi lebih ringan sebenarnya, dibandingkan dengan properti yang ada di luar CBD Jakarta. Nah, jadi tiga alasan Bapak-Ibu, kenapa banyak orang ingin sekali tinggal di tengah kota, khususnya CBD Jakarta. Nah, ini saya punya survei nih, kepada Bapak-Ibu nih. Kalau Bapak-Ibu punya uang 1,5 miliar, kira-kira properti apa, dan di mana sih yang akan Bapak-Ibu beli? Nah, ayo, nanti kita coba jawab sama-sama ya Bapak-Ibu ya. Jadi ini, pertanyaannya simpan dulu nih. Kalau punya 1,5 miliar, properti apa, dan di mana yang akan Bapak-Ibu beli? Oke. Nah, mungkin banyak peserta webinar siang ini yang masih bingung-bingung nih gitu ya. Jadi, kalau punya uang 1,5 miliar, lebih baik beli rumah, blended house, atau apartemen ya. Pasti akan banyak pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, oke, mari kita bandingkan keduanya. Maka ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Yang pertama, dari sisi tanah dan bangunan. Otomatis rumah dan apartemen memiliki keduanya. Jadi, keduanya memiliki status kepemilikan dengan legalitas yang sama, yaitu memiliki sertifikat hak milik. Kemudian, dari sisi taman. Baik itu rumah maupun apartemen juga memiliki taman. Sehingga bisa dijadikan tempat untuk hiburan, tempat untuk bermain anak-anak, Bapak-Ibu, dan sebagainya. Sama-sama, apartemen dan rumah memilikinya. Nah, yang ketiga, itu dari sisi perawatannya, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu membeli rumah, perawatannya itu tentu akan dirawat atau dimaintain oleh pemiliknya sendiri. Tetapi, kalau di apartemen, yang merawat itu ada yang merawatnya, yaitu properti manajemen. Nah, jadi, kalau begitu, apa dong perbedaan antara apartemen dengan landed house atau rumah? Perbedanya di sini, Bapak-Ibu. Jadi, yang membedakan antara landed house dengan apartment, itu yang fundamental adalah dari fasilitasnya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau di apartemen, Bapak-Ibu dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang sudah sangat lengkap, bahkan lebih lengkap daripada landed house, Bapak-Ibu. Sebagai contoh, di dalam satu gedung apartemen, biasanya sudah tersedia ada komersial area-nya, ada gym-nya, ada pool, ada sauna, ada jacuzzi, ada function room, ada skydeck, yoga, dan sebagainya, dalam satu gedung. Tetapi, kalau untuk landed house, biasanya fasilitasnya itu ada clubhouse. Clubhouse, oke lah, biasanya ada kalam berenang. Tapi, mungkin perlengkapan sport lainnya tidak ada di situ. Makanya, kalau tinggal di landed house, untuk nge-gym, biasanya Bapak-Ibu harus keluar. Entah ke celebrity fitness, entah ke go-gym, dan sebagainya. Jadi, ini menunjukkan bahwa fasilitas di dalam apartemen jauh lebih lengkap dan terintegrasi satu sama lainnya. Baik. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat di sini, bahwa harga properti itu sama-sama kita mengetahui setiap tahunnya pasti dia naik, Bapak-Ibu. Jadi, di Indonesia itu belum pernah ada harga properti yang turun. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi apartemen, Bapak-Ibu ya. Kita bisa lihat di CBD area ini, di tahun 2013, harga per meternya itu 36 juta. Di tahun 2016 menjadi 49 juta, dan di tahun 2020 kemarin 53 juta, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita compare antara perumahan dengan, antara landed house atau rumah dengan apartemen, Bapak-Ibu. Nah, di Jakarta, khususnya di CBD area, Bapak-Ibu, kita sama-sama ketahui harga per meter persegi. Perumahan itu berkisar antara 70 juta per meter persegi, sampai dengan 90 juta per meter persegi. Sedangkan apartemen di sini masih bisa dibeli dengan harga per meter 35 juta sampai 53 juta per meter persegi. Nah, artinya kalau kita hitung-hitung nih, Bapak-Ibu ya, kalau kita hitung-hitung, dengan apartemen yang luasannya kurang lebih 30 meter persegi, dengan harga per meter persegi 53 juta, itu kurang lebih 1,5 miliar, belum termasuk PPN, dan ini adalah affordable atau terjangkau. Bisa dimiliki, khususnya bagi karyawan-karyawan yang bekerja di Jakarta, dan pada khususnya adalah karyawan-karyawan yang masih berusia milenial, Bapak-Ibu. Jadi, dengan harga 1,5 miliar, para pekerja dan khususnya milenial bisa memiliki apartemen hunian di Sibi di Jakarta. Nah, untuk itu, dari semua penjelasan saya tersebut di atas, di sini ada apartemen yang berlokasi di Sibi di Jakarta, yaitu Megakuningan, yang dikembangkan oleh sebuah developer Jepang, yaitu Tokyo Land Indonesia, yaitu Brans Megakuningan. Nah, untuk lebih detail mengenai Brans Megakuningan, bagaimana cara memilikinya, bagaimana cara pembayarannya, terus cara pembayaran apa sih yang paling baik dalam berinvestasi properti, semua akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, saya nggak sendiri nih. Saya nanti akan dibantu dan dijelaskan secara jelas oleh rekan saya, Pak Rohman Hidayat. Halo, Pak Rohman. Siang, Mbak. Halo, selamat siang, Pak Dion. Selamat siang, baik-baik semuanya. Baik, Pak. Oke, Pak Rohman, silakan, tanpa membesingkat waktu, silakan dijelaskan mengenai produk properti Indonesia ini, karena saya yakin peserta webinar ini juga sebenarnya sudah tahu, dan mereka sudah nggak sabar untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai Brans Megakuningan. Silakan, Pak Rohman. Siap, terima kasih banyak, Pak Dion. Salam kenal, Bapak-Ibu semuanya. Saya Rohman dari Brans Indonesia. Ya, tadi seperti Pak Dion jelaskan, sampaikan bahwa WK, Bapak-Ibu, tertarik memiliki hunian, apartemen bisa jadi pilihan yang sangat baik, karena harganya masih sangat affordable. Nah, saya mau perkenalkan produk kita, Brans Megakuningan. Kita lokasinya di CBD, seperti yang jelaskan Pak Dion tadi, dan kita juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap, standar bintang lima fasilitas kita. Oke, mungkin Bapak-Ibu bertanya-tanya, kenapa harus Brans Megakuningan? Ya, ini setidaknya ada tiga alasan kenapa harus di Brans Megakuningan. Kita jelas tepat waktu ya. Kita mengandalkan tepat waktu kita, lalu kualitas yang kita punya, kita juga menjajikan kualitasnya sangat baik, juga prospek yang di masa depan. Nah, ini semuanya sudah komplit di Brans Megakuningan. Oke, mungkin sedikit gambaran ya, untuk Brans Megakuningan ini, kita nanti itu memiliki dua tower. Nah, tower ada tower kita dan tower Minami. Nah, ini nanti satunya untuk resensial yang tinggi, yang pendek ini yang Minami nanti untuk servisa pertumbuhan. Lalu kita nanti juga dilengkapi retail area. Juga fasilitas bintang lima, semuanya lengkap, komplit di Brans Megakuningan ini. Tapi mungkin Bapak-Ibu sedikit khawatir ya, mungkin saat ini muncul beragam pemberitaan gitu ya, yang kurang baik terkait property. Ada beberapa yang menunda pembangunan, ada beberapa yang postpone bahkan gitu ya. Jadi, ini gimana nih? Mengkhawatirkan nih, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat, ini saya tunjukkan progres dari Brans Megakuningan. Kami pembangunan terus berlangsung. Kami terus berjalan, tidak ada to postpone ya. Kita terus berjalan mengerjakan sesuai on schedule. Jadi, kita pastikan nanti kita bisa delivery on time ke Bapak-Ibu semuanya. Bahkan, kami selalu mengupdate nih Bapak-Ibu semuanya. Jadi, kita update nih progres per bulannya. Tiap tahapnya gitu ya. Tiap bulannya kita update ke Bapak-Ibu semuanya. Kita tampilkan biasanya di sosial media kami juga. Jadi, kita sangat pede atas produk kita, atas delivery kita nanti yang akan on time. Oke. Pak Rohman, ini menarik sekali ya. Jadi, saya yakin Bapak-Ibu yang hadir di acara webinar ini, mungkin juga waktu mereka ada proyek-proyek lain yang dibeli, saya yakin developernya tidak akan berani memberikan progres konstruksi setiap bulannya. Jadi, hanya Tokulain yang berani melakukan ini ya Pak Rohman. Jadi, mereka Tokulain benar-benar komit untuk masalah serah terima ya Pak Rohman ya. Betul sekali Pak Dion. Kita akan komitmen kita akan kita jaga, reputasi baik kita akan kita jaga. Jadi, kalau dulu kita sudah mengerjakan branch PSD, lalu branch matupang, itu kita delivery-nya juga on time. Jadi, tentunya kita mau ini reputasi yang baik ini akan terus berlangsung. Kalau lebih seperti itu Pak Dion. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, kalau selanjutnya Pak Ibu, kalau misalkan mau olahraga di area Mega Kuningan pun, saat ini juga salah satu hal yang positif yang mau kita terus jaga ya. Nah, di Mega Kuningan ini, selain fasilitasnya lengkap tadi, area di sekitar sini itu juga komplit. Nah, tapi kalau memang majority, mungkin Pak Ibu semua sudah tahu, kalau area Mega Kuningan ini, ini adalah area bisnis kebanyakan. Warna merah di layar motor, Pak Ibu semuanya, ini adalah Jalan Gatuk Subroto. Tentunya di sini banyak gedung-gedung perkantoran, lalu warna hijau ini diapit oleh Jalan Sudirman, warna ungu Dr. Satrio, lalu Rasuna Said di warna kuning. Ini jadi memang area CBD, area bisnis. Banyak sekali gedung perkantoran di area sini. Lalu juga tidak lupa, di sini juga banyak mall-mall juga. Banyak shopping mall. Jadi area Mega Kuningan ini, selain area bisnis, juga untuk area laksasi ini banyak pilihannya juga. Lalu Mega Kuningan juga dikenal adalah area kedutaan. Jadi memang banyak kedutaan asing yang berkantor di Mega Kuningan. Ini tentunya menjadi potensinya sangat baik. Jika Pak Ibu memiliki properti di Mega Kuningan, tentunya nanti ini menjadi salah satu market yang bisa menyewa di beras Mega Kuningan. Lalu tidak lupa juga fasilitas kesehatan. Kita juga dekat dengan rumah sakit-rumah sakit yang berstandar internasional di Mega Kuningan. Oke, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu mau olahraga di Mega Kuningan bagaimana nih? Tapi mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah familiar juga di area Mega Kuningan ini. Nah trotor-trotor di sana juga sangat baik. Jadi Bapak Ibu misalkan mau olahraga jogging atau bersepedaan, itu semuanya sudah tersedia di sana. Atau kalau Bapak Ibu mau jalan ke Senayan, ke GBK, itu juga banyak fasilitas kesehatan di sana. Mau main golep juga bisa di sana. Di area SCBD juga dekat sekali. Jadi memang Mega Kuningan ini mau kemana-mana dekat, enak. Semuanya sudah lengkap di sini. Selanjutnya, kita tadi saya bicara ketepatan waktu. Lalu selanjutnya kualitas kita. Nah gimana nih kualitas beras Mega Kuningan ini? Nah kita ini, beras Mega Kuningan ini dibangun oleh developer Jepang. Tokio Land Indonesia. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke Shibuya gitu ya. Beberapa bangunan di sana itu holding company kami yang bangun. Dari Tokio Land Corporation. Nah Tokio Land di Indonesia ini kami sudah menyelesaikan beras PSD, beras Sima Tupang. Lalu saat ini kita sedang mengerjakan beras Mega Kuningan ini. Nanti dikontraktor oleh Shimizu. Perusahaan Jepang juga. Jadi kita pastikan kualitasnya nanti akan sangat baik. Lalu beberapa perusahaan lain yang tentunya sudah punya nama besar, sudah punya kualitas yang teruji. Lebih seperti itu. Oke, lalu prospek kedepannya gimana nih? Mega Kuningan ini akan seperti apa nih? Bapak Ibu memang perlu tahu juga gitu. Gimana kalau misalkan milih tempat tinggal ini yang kualitasnya bagus. Pertama, lokasinya yang di CBD ini tentunya ini sesuatu yang baik. Karena CBD ini pengembangannya itu jangka panjang. Developnya jangka panjang. Infrastrukturnya sudah terbangun gitu. Dan tentunya terus berkembang. Jadi jika Bapak Ibu memiliki union di CBD, tentunya ini nanti punya kesempatan yang sangat baik untuk ke depannya gitu ya. Apalagi tanah-tanah di CBD tentunya sangat terbatas. Lalu area bisnis juga. Jadi CBD ini memang semuanya ya area perkantoran kebanyakan gitu. Jadi Bapak Ibu jika nanti aktivitas, mau bekerja, tinggal, ini semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Lalu gaya hidup juga semuanya tentunya sudah lengkap. Tadi seperti saya sampaikan ada banyak mal-mal juga. Jadi mau olahraga ataupun mau mencari tempat hiburan tentunya sangat gampang karena lokasinya di Central Ministry District. Oke, tapi gimana nih? Mau beli apartemen tapi masih pandemik gitu ya? Karena ketika pandemik seperti ini banyak orang fokusnya tentunya ke kesehatan. Kita semua fokus ke kesehatan. Lalu kita juga meminimalisir pengeluaran. Otomatis kita bisa saving lebih nih. Nah tapi Bapak Ibu perlu tahu, di sisi lain kondisi properti juga lagi bagus. Jadi banyak kesempatan yang baik untuk saat ini. Seperti bunga bank yang lagi rendah-rendahnya. Lalu juga ada stimulus pajak dari pemerintah. Tentunya juga sangat baik. Dan pasti developer juga memberikan penawaran promo yang baik juga. Nah ini sangat sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Lalu kondisi market yang saat ini sebenarnya properti ini kan cycle gitu. Nanti saya jelasin lebih detail. Jadi ini kesempatan yang sangat baik gitu loh. Jadi ini kondisinya udah mulai keaktif kembali. Tapi jika misalkan Bapak Ibu takut nih ketinggalan, tapi juga gak mau spending lebih nih. Ada caranya. Ada caranya. Caranya Bapak Ibu bisa memilih KPA ke bank. Nah ini salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah ini menarik nih Pak Rohman nih. Jadi setau kita nih, mungkin Bapak Ibu yang hadir juga selalu berpikir kalau KPA itu, aduh KPA itu pasti harganya ada bunga. Jadi harganya lebih mahal. Beli 1 miliar jadi 2 miliar dan sebagainya. Itu fenomena-fenomena itu apa? Laku atau tidak? Kalau misalkan sekarang kita menawarkan kepada investor dan juga end user KPA. Gimana nih Pak Rohman? Bisa dijelaskan lebih detail mengenai KPA ini? Itu KPA zaman dulu Pak Dian. KPA zaman sekarang beda Pak Dian. Ya Pak Dian semuanya. Ada beberapa perbedaan antara KPA zaman dulu dan KPA zaman sekarang. Kalau dulu KPA ini memang terkenal bunganya tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini bunga KPA itu rendah-rendah aja. Bahkan mungkin terendah sepanjang sejarah ya. Jadi saat ini penawaran dari bank sangat baik gitu. Bunga KPA-nya tentunya ini saya kalau dilewatkan. Lalu kalau dulu KPA itu dianggap hutang. Nah padahal saat ini KPA itu bisa kita memiliki aset. Bahkan tidak aset aja. Bahkan aset ini bisa terus mendatangkan kapital rate-nya juga. Bisa disewakan juga. Jadi tidak hanya kapital gain-nya saja. Nah lalu kalau dulu KPA itu dikenal harus sepanjang-panjangnya sampai selesai. Sekarang tidak. Di saat harga properti sudah membaik, ya tentu saja kenapa tidak kita lepas. Kita bisa ambil keuntungan di sana. Jadi tidak harus selama-lamanya sampai selesai. Kurang lebih seperti itu Pak Dian. Oke jadi ini jawabannya ya Pak Rohman. Jadi KPA zaman dulu yang mempunyai konotasi yang mungkin kurang enak atau kurang ya mahal dan sebagainya karena bunga. Sekarang seperti ini Pak ya. Jadi bisa diinvestasi, bisa dijual kembali. Sehingga kita bisa dapat keuntungan lebih. Nah ini perlu dicatat nih Bapak Ibu yang hadir nih pada siang hari ini. Perlu dicatat nih. Oke Pak. Oke tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya properti ini adalah cycle gitu ya. Ada siklusnya gitu ya. Dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah lama main properti pernah merasakan ketika kondisi properti lagi aktif-aktifnya. Atau lagi lesul-lesunya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari cycle properti, tahun saat ini ini sudah mendekati mulai aktif. Ini nanti kalau kondisi ekonomi sudah mulai membaik, ini nanti properti juga akan terus bergeliat juga akan membaik. Nah tentunya kalau misalkan properti ini nanti booming kembali, jika Bapak Ibu mengambil kesempatan saat ini, tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih baik. Ya kurang lebih seperti itu Pak Dion. Ini adalah gambaran jika Bapak Ibu misalkan membeli unit di Brans Mega Kuningan dengan cara KPA seperti yang kita sarankan tadi. Nah Bapak Ibu tentu saja jika misalkan membayar secara KPA tidak perlu membayar keseluruhan ya. Misalkan di IP aja. Misalkan ini kita ambil 10 persen. Jadi dari harga satu kamar di tempat kami. Oke misalkan di IP 10 persen 300 juta. Lalu di tahun pertama sampai tahun ke-12 Bapak Ibu angsur kebang ya otomatis ya. Itu sekitar 19 juta per bulan. Nah di tahun ke-12 menurut hitungan kapital gen kami, harga properti di Mega Kuningan, khususnya Brans Mega Kuningan ini, bisa mencapai 3,9 miliar. Ya harga 3 miliar lagi. Nah tentunya saat ini, saat itu misalkan Bapak Ibu jual, Bapak Ibu bisa mendapatkan selisih keuntungannya setelah pelunasan kebang. Oke. Baik Pak Roman, ini juga Bapak Ibu menarik. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal juga Pak Roman ya. Artinya untuk memiliki apartemen di CBD Jakarta, hanya dengan 19 juta per bulan melalui jalan KPA ini Pak ya. Jadi milionial-milionial saya rasa bisa membeli ya. Jadi oke, ini menarik sekali dan perlu dicatat juga oleh Bapak Ibu yang hadir siang ini. Nah ini kalau untuk dimiliki ya Pak ya, untuk ditempati. Tidak ini aja. Kalau misalkan Bapak Ibu, ini tadi untuk ditempati. Kalau misalkan Bapak Ibu mau disewakan gitu gimana? Ini jauh lebih efektif lagi. Jadi Bapak Ibu di tahun ke-1 sampai tahun 12, yang DP-nya sama ya 300 juta, Bapak Ibu pengeluarannya bisa lebih kecil lagi. Karena udah ditopang nih dari nilai sewa apartemen Bapak Ibu semuanya. Nah dari perhitungan kami, nanti setelah itu di tahun 12, jika Bapak Ibu lepas nih unit apartemen Bapak Ibu semuanya, lalu setelah itu dikurangi pelunasan ke bank, juga uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan selama 12 tahun. Ini setidaknya Bapak Ibu masih ada kes ini sekitar 2 miliar rupiah. Waduh, ini lebih menarik lagi Pak ya. Jadi kalau diinvestasikan unitnya, per bulan kita cuma bayar 3 juta ya Pak ya per bulan ya? DCB di Jakarta ya? Mega Kuningan ya? Oke, baik-baik Pak. Project of Tokyo Land Indonesia Project of Tokyo Land Indonesia Terima kasih.